Pebersa keamanan di tempat wisata merupakan faktor paling utama sehingga perlu mendapat perhatian serius warga sekitar lokasi wisata agar menjamin wisatawan terus berkunjung. Hal itu ditegaskan staf ahli bupati bidang kemasyarakatan Luther Salamala ketika memberikan arahan kepada Putra Putri Papua peserta pelatihan ekowisata di Keik Malamoi, kilometer 13, kota Sorong. Menurutnya Kabupaten Sorong termasuk daerah yang aman dari segi pariwisatanya belum terjadi hal-hal yang mengganggu soal pariwisata sehingga perlu mendapat perhatian serius, mengingat sebagus dan seindah apapun wisata namun jika keamanannya tidak terjamin akan mempengaruhi orang untuk berwisata. Keamanan wisata paling pertama adalah keamanan. Saya bersyukur karena Kabupaten Sorong masih kategori daerah aman. Daerah aman. Belum ada insiden-insiden yang terlalu besar. Tetapi beberapa tempat yang saya pernah kunjungi itu faktornya adalah keamanan. Itu bukan di Kabupaten Sorong. Yang saya himba ke depan adalah supaya kita punya pariwisata di Kabupaten Sorong itu maju, berkembang, maka salah satu indikator yang harus jadi ukuran adalah keamanan. Kenapa Pulau Bali itu bisa berkembang? Salah satunya adalah aman. Itu salah satu. Ada banyak hal yang lain. Mungkin itu yang saya bisa katakan. Kabupaten Sorong itu sementara aman. Kita berdoa supaya ke depan dia terus aman, sehingga ada pengembangan pariwisata di Kabupaten Sorong terus makin lebih baik. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong Dorcek Alami menyebut pelatihan ekowisata terus dilakukan untuk menambah pemandu wisata yang masih kurang karena dibutuhkan untuk melayani pengunjung di spot-spot wisata termasuk spot burung cenderawasi yang masih terus disurvey untuk dipetakan tempatnya. Karena sampai saat ini pemandu-pemandu wisata di Malagu Hukuk menurut kami itu masih kurang. Jadi jumlahnya ditambah dengan orang yang berbeda. Itu harapan kami agar Kepala Kampung itu juga jenuh untuk mengirim peserta itu seperti itu. Sampai sore di Malagu Hukuk Karena di Malagu Hukuk sudah ada fasilitas Kemudian banyak spot-spot wisata burung cenderawasi banyak menurut informasi yang kami dapat banyak Cuma ya katakanlah survei belum membuktikan jangkauan-jangkauannya juga kan jauh Nah, di Dinas Pariwisata mempunyai salah satu bidang promosi dan pemasaran Cuma sampai saat ini belum ada pendukung sehingga informasi-informasi potensi wisata itu kita memperoleh dari masyarakat yang punya hak mulai Semua penjalang jawam channel